Nah cermin yang paling dekat adalah istri Sebaliknya bagi seorang istri, cermin yang paling dekat adalah suami Menempatkan mereka semua sebagai cermin Agar kita mampu melihat diri kita sendiri Yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri Kenapa kita harus melihat diri kita lewat cermin? Nah melihat tangan, kaki bisa kita lihat tanpa cermin Nah melihat wajah Ada bagian-bagian tertentu dari diri kita yang tidak bisa kita lihat Apa yang tidak bisa kita lihat dari diri kita adalah jiwa Pikiran, itu yang tidak bisa kita lihat Kadang-kadang gerakan jiwa dan gerakan pikiran kita itu di luar kontrol kita Dan kita tidak tahu bahwa setiap gerakan, apakah gerakan tubuh kita saja memiliki efek Apalagi gerakan jiwa, gerakan pikiran, setiap gerakan itu melahirkan efek Artinya semua yang kita lakukan Mulai dari pikiran, perasaan, sampai tindakan Itu akan memiliki efek karma Akan berbuah Karma Apapun yang kita alami dalam kehidupan ini Dengan segala kesuka, duka Adalah merupakan karma Salam satu hati Para tandapan dimana saja berada Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Cinta Atas seluruh kenikmatan yang senantiasa engkau anugerahkan kepada kami semuanya Dan kedua Yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha Bunda Niang Rosa Hamiza Yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hiang Dalam mendampingi hidup Hiang Salam cerdas selaras Para tandapan dimana saja berada di seluruh alam semesta raya ini Baik yang ada di alam skala yang nampak secara indrawi maupun yang ada di alam niskala Yang gaib yang tidak nampak secara ragawi Yang ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat tandapan dimana saja berada Atas semangat dan dukungannya Secara fisik material maupun secara mental spiritual kepada Hiangwildo.tv Bertemu kembali dengan saya Hiangwildo Pengelola channel khusus kesayangan Anda semuanya Channel khusus yang mengangkat seluruh persoalan-persoalan kehidupan manusia Dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas Dan di dalam kesempatan yang baik kali ini Mas Eko Rizaldi yang sering dipanggil dengan sebutan Eko Tandafa Merupakan salah satu tandapan dari Surabaya Mengajukan sebuah pertanyaan tentang wanita dalam kaitannya dengan perkawinan, keluarga, dan spiritualitas Dan bagaimana agama-agama memandang dan menempatkan wanita di dalam kehidupan ini Salam merayu, sakung gemadi, salam cegas, selaras seluruh tandapan dimana pun berada Saya, Mas Eko, tandapan dari Surabaya Beberapa bulan atau waktu kemarin Saya sempat melakukan perjalanan Untuk mendapatkan petunjuk Karena kebetulan saya pribadi Mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan Dan saya harus berjalan Lalu di dalam perjalanan saya Saya mendapat pesan dari Pulau Dewata Yaitu Yang akan saya tanyakan Atau yang saya sampaikan pula ke guru besar kita yang berdo Seperti ini ya pertanyaannya Bahwasannya ini tentang berhubungan suami istri atau pasangan Saya tanya kepada guru bahwasannya Sebetulnya seperti apa hubungan suami istri itu Dalam tingkat tertinggi di wilayah spiritualnya itu seperti apa Agar bisa dipahami secara sederhana Bahwasannya hubungan pasangan di wilayah fisika itu jadi lebih baik Saya menemukan pesan di Pulau Dewata Yaitu Totalitas yang melampaui dualitas Atau duitunggal laki-laki dan perempuan di dalam Tuhan Oleh karena itu juga non-dualitas Dari yang maha kuasa Gagasan bahwa Tuhan Laki-laki sekaligus perempuan Ayah sekaligus ibu Berdiam diri sekaligus aktif Garang sekaligus lemah lembut Destruktif sekaligus konstruktif Dan mempersatukan seluruh dikotonomi lainnya di jagad raya ini Ini mengenai hubungan dua atau penyatuan Atau seperti apa itu ya Kenapa kok di wilayah mungkin agama Banyak sekali aturan-aturan yang mengatur dua pasangan ini Dan kenapa di dunia ini masih banyak pencerahan Masih banyak tentang perpisahan Apa spiritual ini sebetulnya bisa memberikan solusi yang terbaik Bagi pasangan-pasangan kita ini Mohon betul-betul Orang-orang yang bodoh Seringkali tidak tahu Dan tidak menyadari Bahwa dirinya bodoh dan tidak tahu apa-apa Begitu pula pandangannya terhadap orang lain Mereka akan melihat orang lain sebagai orang yang lebih bodoh Dan lebih tidak tahu apa-apa Dibanding dengan dirinya yang tidak tahu apa-apa Sudah menjadi watak manusia Selalu mengukur orang lain dengan menggunakan Keterbatasannya sendiri sebagai ukuran dasar Untuk menentukan orang lain Para pencuri pasti beranggapan pada semua orang sama seperti dirinya yang suka mencuri Maka dia akan selalu mencurigai siapapun orang lain Seperti melihat kepada perilaku dan perbuatannya sendiri Seorang pembohong tidak akan pernah mempercayai orang lain Dan tidak sedikit Orang-orang yang bodoh yang tidak tahu bahwa dirinya bodoh Menjadi angkuh karena merasa dirinya paling benar Dan merasa lebih tahu dari yang lainnya Biasanya merasa dirinya lebih maju dan lebih berpendidikan Dan pada saat yang sama memandang rendah dan primitif kepada orang-orang yang masih percaya kepada Tuhan Yang menurut ukuran pengetahuannya Keberadaan Tuhan itu tidak jelas dan tidak bisa dibuktikan oleh siapapun Sebagaimana adanya hantu Itu tak hayul Hanya dongeng orang-orang desa yang primitif Yang tidak berpengetahuan Sudah jelas-jelas Tuhan itu tak bisa dibuktikan adanya secara ilmiah Mengapa masih ada manusia yang percaya kepada Tuhan Surga dan siksa neraka Begitulah pikirnya orang-orang yang merasa dirinya berpengetahuan saintifik ilmiah Jika memang Tuhan itu ada Maha sempurna dan maha adil Mengapa banyak terjadi kejahatan dan ketidakadilan di dunia ini Dimana kesempurnaan dan keadilan Tuhan jika masih banyak ciptaannya yang cacat dan tidak sempurna Jadi mengapa Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda satu dengan yang lainnya Ada yang cantik, cerdas, dan kaya Sementara itu ada yang sudah buruk mukanya, bodoh, dan miskin pula Ada yang cacat tubuhnya tak mampu berbuat apa-apa Sementara yang lain ada manusia yang sempurna, kuat, dan menguasai apapun Dimana kemaha sempurnaan dan kemaha adilan Tuhan Begitulah orang-orang yang terbatas pengetahuannya Mereka tidak tahu apa-apa Tapi merasa tahu apa-apa Mereka seperti orang yang buta Tidak mampu melihat adanya kebenaran di depan matanya Bahwa apa yang mereka saksikan tentang perbedaan yang ada di depan matanya Semuanya itu adalah bukti adanya keadilan Tuhan dan kesempurnaannya Itulah karma pala Tidak seorang pun yang bisa bebas dari hukum karma pala Apa yang dialami manusia dalam kehidupannya saat ini Hanyalah buah Hanyalah akibat daripada perbuatannya di masa lalu Dalam kehidupannya sebelum saat ini Orang yang selalu bersyukur dan suka menolong orang lain Akan lahir kembali menjadi orang yang cantik dan serba berkecukupan Sedangkan orang-orang yang suka mengeluh Dan mencela orang lain Serta kikir Maka akan lahir kembali menjadi orang yang buruk paras mukanya Dan menjadi miskin Dan banyak mengeluh Begitulah keadilan dan kesempurnaan Tuhan Seseorang lahir kembali menjadi laki-laki atau perempuan Menjadi tampan atau buruk muka Menjadi kaya atau miskin Menjadi susah atau senang Menjadi cacat atau sempurna Semuanya hasil dari kehidupan di masa lalunya Salam cerda selaras para tandapan dimana saja berada Manusia adalah ciptaan pada satu sisi Dan pada saat yang sama Di sisi lainnya Manusia itu sendiri adalah pencipta Namun banyak orang yang tidak mengetahui hal ini Karena banyak diantara mereka Belum mengerti makna substansial dari istilah ciptaan dan pencipta Dan mana yang sebenarnya yang disebut dengan ciptaan dan pencipta Banyak diantara mereka yang tidak tahu persis apa itu Ciptaan dan pencipta Inilah persoalan substansial metaontologis Yang harus dipecahkan secara metaontologis Manusia adalah perancang Dari takdir dan nasibnya sendiri Bahkan dipertegas lagi Dengan satu pemecahan Bahwa tanpa adanya upaya dari manusia itu sendiri Tuhan tidak akan pernah mengubah nasibnya Itu sama artinya manusia telah diberi hak khusus Merdeka untuk menentukan nasib dan kehidupannya sendiri Jadi sangat substansial sekali Dan segalanya mudah untuk kita pahami Bahwa semuanya kembali kepada manusia itu sendiri Kepada dirimu sendiri sebagai pelaku Sebagai penikmat Dan sebagai penggagas dari segala kejadian yang dialami oleh dirimu Dalam hal ini Tuhan hanya bertindak sebagai penonton abadi Sebagai saksi abadi Sekedar menyaksikan dan ikut menikmati Melalui segala upaya para penghuni alam semesta Yang sedang terus berjuang mempertahankan hidupnya Demi untuk mencapai kesempurnaan dirinya Dalam eksistensi universalnya Jadi Tuhan hanya berdiri sebagai fasilitator Yang selalu menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh manusia Dalam menyelenggarakan kehidupannya di muka bumi ini Tetapi kebanyakan manusia Menjadi lupa diri dengan segala kenikmatan duniawi Mabuk kekuasaan dengan hak istimewanya Sebagai makhluk yang termulia diantara seluruh makhluk hidup Dan dengan sewenang-wenang Manusia memperbudak keberadaan makhluk lainnya Demi untuk memenuhi kepuasan dan kekuasaan napsunya sendiri Sehingga manusia Dirimu sendiri Tidak menyadari bahwa dirimu sendiri Yang telah menjadi budak dari segala keinginan dan ketakutanmu sendiri Manusia telah jauh berkelana Mendaki tingginya gunung-gunung Untuk mencapai puncaknya Dan dari atas turun ke bawah Bagai air yang muncul dari sumbernya Mengalir ke tempat yang rendah Menjadi sungai-sungai untuk mencapai samudera raya Dan dari permukaannya yang berombak Terus menyelam hingga mencapai kedalaman samudera Untuk menemukan kedamaian dan keabadian Sementara itu Banyak manusia yang tidak menyadari Bahwa apa yang mereka cari selama ini Sudah ada secara primordial Di dalam diri mereka sendiri Namun ternyata manusia lebih terpesona dan tergiur Dengan kelezatan partamorgana eksternal Yang mereka anggap selama ini sebagai kenyataan yang sebenarnya Salam cerdas selaras Para tandapan dimana saja berada Kelahiran kembali manusia ke dunia ini Sebagai laki-laki atau sebagai wanita Adalah merupakan buah Atau hasil dari kegiatan hidupnya di masa lalu Sejumlah anak sekalipun dilahirkan dari orang tua yang sama Mereka akan tumbuh berkembang berbeda-beda Menjalani kehidupan yang tidak sama Karena masing-masing terikat oleh buah karma mereka sendiri-sendiri Dalam keterlibatan karma kolektif yang sama Dalam karma tidak ada diskriminasi Masing-masing manusia tak bisa menolak apapun bentuk buahnya Kecuali menerimanya dengan legowo dan menikmatinya Menjadi laki-laki atau wanita bukanlah diskriminasi Dan juga bukan hukuman Menjadi kaya atau miskin Bukanlah diskriminasi dan juga bukan ujian Begitu pula menjadi cacat atau sempurna Bukanlah diskriminasi dan juga bukan cobaan Karena apapun yang kamu terima Dalam kehidupanmu saat ini Adalah buah dari apa yang kamu inginkan sebelumnya Hanya saja kamu tidak menyadarinya Menjadi laki-laki Bukan berarti kedudukannya menjadi lebih baik dari perempuan Sekalipun kedudukan seorang suami Harus menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya Masing-masing jenis Baik laki-laki maupun perempuan Semua sama dan setara di depan Tuhan Masing-masing memiliki peranan yang saling melengkapi Antara satu dengan yang lainnya Masing-masing memiliki wilayah kekuasaan dan kehormatannya sendiri-sendiri Seorang laki-laki memiliki kekuasaan dan harus dihormati pada saat dia menjadi suami Yang harus dihormati oleh istri dan anak-anaknya Begitu pula sebaliknya Seorang wanita juga memiliki wilayah kekuasaan dan harus dihormati pada saat dia menjadi seorang ibu Yang harus disayangi dan dicintai oleh anak-anaknya Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang rosul dalam sabdanya Siapa yang bisa menguasai laki-laki tentunya ibunya sendiri Dan siapa yang bisa menguasai perempuan sudah pasti suaminya atau bapaknya Oleh karena itu setiap anak laki-laki harus dan wajib menghormati Menyayangi dan menjaga ibunya selama hidupnya Sedangkan anak-anak perempuannya harus mengabdi dan menghormati Laki-laki yang menjadi suaminya selama hidupnya Jadi secara primordial dan sudah menjadi ketentuan alam Bahwa seluruh hidupnya wanita harus dijaga dan dilindungi oleh laki-laki Demi untuk menjaga kesucian dan kehormatannya Semua wanita wajib dijaga dan dilindungi oleh laki-laki Bukan karena wanita itu lemah Justru sebaliknya Karena wanita itu terlampau kuat dengan pikiran dan keinginannya Sehingga membutuhkan pembimbing dan pendamping Dalam menjalankan perananya di dalam setiap berpasangan Jadi selama hidupnya wanita harus selalu didampingi dan dilindungi oleh para lelaki Wanita mulai dari kecil hingga kejenjang dewasa Didampingi dan dilindungi oleh bapak kandungnya Sedangkan pada saat dewasa Wanita ada di bawah perlindungan dan didampingi oleh laki-laki yang menjadi suaminya Begitu pula selanjutnya pada saat wanita Melewati masa tuanya Ada di bawah perlindungan anak-anak laki-lakinya Semua bentuk perlindungan ini diikat oleh adanya ikatan cinta Sekalipun nampaknya ada perbedaan dalam perlakuan dan kebebasan Antara laki-laki dengan perempuan Namun di mata Tuhan Baik laki-laki maupun wanita Memiliki hak dan peluang yang sama Dalam mencapai kesempurnaan dan moksha Moksha adalah kemerdekaan dan kedamaian Yang bebas dari semua bentuk keterikatan Bakti seorang anak laki-laki terhadap ibunya Yang sudah lanjut usia Adalah merupakan dharma bagi seorang manusia terhadap Tuhannya Dengan cara menjaga dan melindungi ibunya Sebagaimana dahulu pada saat dirinya masih kecil Ibunya sangat menyayangi dan melindungi dirinya tanpa pamrih apapun Menjadi suami bagi istrimu berarti mengambil alih tugas kewajipan bapak mertuamu Sebagai bapak yang harus menghidupi Mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan anak-anaknya Untuk mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya Begitu pula tugas dan kewajipanmu sebagai bapak bagi anak-anakmu Yang tidak jauh berbeda Mengantarkan anak-anakmu Untuk mencapai ke masa depannya bersama istrimu sebagai ibu dari anak-anakmu Pelayanan tanpa pamrih dan penuh pengorbanan Berserah diri kepada suaminya Dan memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anaknya Merupakan dharmanya seorang wanita kepada Tuhan Dengan cara pasrah diri berbakti kepada suami sebagai jalan Berbakti kepada Tuhan yang maha cinta Dan bersama suaminya ikut berbakti kepada ibu mertua Menjaga dan menyayanginya Sebagaimana mencintai dan menghormati ibunya sendiri Semua orang Selain kita sendiri Apapun juga yang berada dekat dengan kita Kehadiran apapun siapapun yang masuk ke dalam kehidupan kita Adalah cermin buat kita Mereka hadir sebagai cermin Jadi kalau kita Menempatkan mereka semua sebagai cermin Adalah untuk Agar kita mampu melihat Agar kita mampu melihat diri kita sendiri Yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri Agar kita mampu melihat Sesuatu Yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri Nah ini sebuah metafor sebetulnya Begitu pula Dengan keadaan substansi apapun Bisa kita jadikan cermin Untuk melihat pasangan duitunggalnya Dengan adanya substansi absolut Yang nampak Itu sudah mencerminkan Tentang adanya substansi absolut Yang tidak nampak Begitu pula dengan adanya substansi Yang selalu berubah dan tidak kekal Secara logika ontologis Sudah mencerminkan adanya substansi absolut Yang kekal Dan tidak mengalami perubahan apapun Dalam kebijaksanaan ajaran spiritualitas Hindu kuno Keduitunggalan semacam ini sering digambarkan sebagai Ardanari Nateswara Yang di dalam dirinya melambangkan prinsip Keberpasangannya Purusa Prakerti Atau dalam ajaran murni yang dibawa Rasul Muhammad Disebut Duitunggal Al-Kalam dan Lauh Mahfuz Atau seringkali disebut sebagai Kesadaran dan Energi Absolut Yang secara bersama-sama Membuat kesadaran kosmis Yang memanifestasikan dirinya sebagai Alam Niskala-skala Selanjutnya Secara umum Dapat kita istilahkan sebagai Prinsip Kesadaran kosmik Rahman dan Rahim Lingga dan Yoni Adam dan Hawa Siwa Sakti Maskulin Peminin Positif Negatif Non-Material Dan Material Niskala-skala Ruh dan Tubuh Dan lain sebagainya Dengan demikian Unsur maskulin yang kokoh dan kreatif Dengan unsur peminin yang dinamis dan produktif Sesuai dengan konsep Non-materi dan materi Yang diketemukan dalam teori-teori yang dikembangkan oleh Prof. Stephen Hawking Dimana partikel-partikel subatomiknya Saling berlawanan arah Sehingga pertemuan keduanya akan menimbulkan orgasm kosmik yang disebut dengan Big Bang Atau ledakan besar Yang menandakan dimulainya penciptaan baru Untuk lebih memahami proses terjadinya alam semesta Dimulai dari keberadaan sang primordialisme Substansi absolut Tuhan yang maha cinta Yang membagi dirinya menjadi dua belahan jiwa Yaitu sang pecinta sejati dan yang tercinta Rahman dan Rahim Atau siwa dan sakti Yang merupakan duitunggal prinsip kesadaran kosmik Al-Kalam dan lauh mahfus Atau purusa dan pradana Adalah dua dasar pokok yang penting Yang menghasilkan prapanca Atau alam semesta Yang merupakan gambaran Bermacam-macam kegiatan Seperti laki-laki dengan perempuan Yang menghasilkan keturunan Saya menemukan pesan di Pulau Dewata Yaitu Totalitas yang melampaui dualitas Atau duitunggal laki-laki dan perempuan di dalam Tuhan Gagasan bahwa Tuhan Laki-laki sekaligus perempuan Ayah sekaligus ibu Berdiam diri sekaligus aktif Garang Sekaligus lemah lembut Destruktif Sekaligus konstruktif Dan Mempersatukan seluruh Dikotonomi lainnya Di jagad raya ini Ini mengenai hubungan Dua Atau penyatuan Atau seperti apa Memang-memang seperti itulah kehidupan Karena Disana Ada kehendak Tuhan Kenapa dirinya membelah menjadi dua Menjadi pecinta dan tercinta Agar kita Karena Tuhan itu sendiri yang ingin Menikmati Dari semua Kisah-kisah Yang kita alami Dengan pasangan kita sendiri Semuanya Punya kedudukan yang sama Tapi peranan yang berbeda Nah peranan menjadi laki-laki Itu peranan yang Bijak Tapi Wanita ini Sedang dijadikan alat Bagi Tuhan Untuk membentuk kita Maka perempuan ini Bisa Dia bisa hadir Di hadapan kita Sebagai cambuk Sekaligus Alat musik Penyenang jiwa Penyenang jiwa Dia cambuk sekaligus Seruling jiwa Wanita itu Yang mampu Buat kita Bekerja keras Itu pun juga Sebuah hal ini juga Apa jadi sebuah Ketika kita Jauh dari pasangan kita Siksa Ketika kita gak menemukan Menemukan dia juga Jadi siksa Tapi Disana kita banyak belajar Banyak pelajaran Berarti Penting Yang ini Berarti pentingnya nikah Nikah itu mungkin Kalau dibahasain Komitmen ya Atau yang Mas Asi tadi bilang Berhubungan tapi gak nikah-nikah Itu tetap aja berhubungan Tapi Berarti Kenapa harus nikah Kenapa harus komitmen Itu Pentingnya apa Ya itu tadi Komitmen Ikatan Dan lain sebagainya Kadang-kadang Tanggung jawab Kita berhubungan pun Tingkatannya Udah bagus Secara berperilaku Secara bergerak Secara bersosial Secara manfaat Tapi Jika tidak ada Pernikahan Atau Komitmen Yang dibentukan Atau Stempel semesta Di dalam hubungan itu Dimana itu Ya Masing-masing Punya fungsinya Sedih-sedih Ya Nikah Ketika Dasarnya cinta Itu kita Sah di mata Tuhan Sah di mata Tuhan Ya kan Tapi nikah Ya Nikah secara Dengan ritual tertentu Disaksikan oleh Beberapa orang Itu hanya Hanya pengumuman Terhadap Manusia Bahwa ini Adalah istri saya Suami saya Agar semua orang Mampu menghargai dia Sebagai istri saya Dan suami saya Tapi kalau Tidak ada Pengumuman semacam ini Ketika Tiba-tiba Ada orang lain Melamar istri kita Gimana Disitulah Jadi yang satu Itu bersifat Vertikal Cinta itu harus Dasar yang paling pertama Itu Sariat yang Apa istilahnya Sariatnya Di wilayah Marifat Aturannya Harus cinta Orang bisa saja Secara syariat Dia nikah dengan Baik Tapi tanpa dasar Cinta Ini namanya Pelacuran yang Dilegalisir Gak ada Gak ada cinta Yang laki-laki melamar dia bukan karena cinta Tumatis karena set Yang perempuan Yang perempuan mau menerima karena uang Antai aturan-aturan Seperti itu Aturan-aturan agama Ini yang ketimpannya Itu kan aturan agama semuanya Aturan sosial juga Aturan untuk kebutuhan sosial Untuk kebutuhan sosial Seperti esensi dari cinta Tahu suami istri Itu kan tadi yang saya tanyakan Banyak kondisi Masyarakat kita Gimana cara kita membenahi Dengan kemampuan spiritual Yang jelas Seperti itu Ya ini kan Itu Di dalam persoalan cinta Sebagai suami istri Di dalam juga ada cinta Tuhan Bagaimana menempatkan Cinta sebagai suami dan istri Dimana Tuhan juga terlibat di dalamnya Bagaimana kita melihat wajah Tuhan Melalui wajah istri kita Bagaimana kita memperlakukan Istri kita sebagai Tuhan Artinya gini Kita Apa yang kita lakukan Demi kebaikan Demi kebenaran Seolah-olah demi Tuhan Sehingga Tuhan pun juga Menyayangi kita Melalui istri kita Istri kita dijadikan sarana Untuk Perwujudan bagaimana Tuhan Menyayangi kita Mencintai kita Begitupun Kehadiran kita dihadapan Istri kita Disinilah fungsinya Secara spiritualitas Dan disana ada pelajaran Yang luar biasa Jadi kita tetap menghargai istri kita Dalam harga yang tinggi Bukan sekedar penguas nafsu Maka disana diperlukan Semacam Kecerdasan di semua bidang Kecerdasan emosional Intelektual Spiritual Yang membuat kita Akan menjadi Sosok yang sangat Luar biasa Kalau seorang Seorang laki-laki Tidak bisa Mengajak istrinya Untuk menjadi Pasangannya Secara spiritual Jaga laki-laki Laki-laki yang Berhasil Mengajak istrinya Sampai ke tingkat Yang tertinggi Sejajar dalam hidupannya Laki-laki ini Bisa jadi pemimpin Bahkan mungkin Bisa jadi pemimpin negara Dia Bisa Dia bisa punya Kebicaraan Seperti Tuhan Kalau jadi Tuhan Gampang marahan Gila-gila Itu kalau Kalau kita kaitkan Bagaimana hubungan Suami dan istri Dalam persoalan Spiritualitas Ya sangat 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 Penting Cuma jarang Orang mengupasnya Orang lebih banyak Mengupas Hanya hubungan Tentang jati diri Tentang hubungan Daringan Tuhan Mengenai Aturan-aturannya Di dalam Di agama Banyak mengatur Itu tentang Pernikahan Suku Pernikahan Seperti apa Kita buat Pengaturan itu juga Kesepakatan Kesepakatan yang Disetujui oleh Tuhan Pada setiap jaman Beda-beda Iya kan Beda-beda Bagaimana Bagaimana suami dan istri Di jamannya Hindu Di jamannya Hindu Mungkin Hubungan Suami-istri itu Banyak diikat oleh Anak Sehingga mereka Bersuami-istri Untuk kepentingan Munculnya Seorang Anak yang Anak yang Bisa meneruskan Garis keturunannya Garis keluarga Sehingga hubungan suami-istri Itu menjadi penting Maka harus dijaga Maka banyak orang-orang Yang kemudian menjaga Hubungan suami-istri Begitu kuat Tapi kadang-kadang Ketika Masing-masing Pasangan Sudah bosan Dengan pasangannya Nah akhirnya Dia mencari jalan keluar Nah dengan Pola semacam ini Perkahwinan juga Kita anggap Kaga Iya Di jamannya Kristen Di jamannya Yesus Dikatakan bahwa Ketika kamu Dinikahkan oleh Tuhan Dikawinkan oleh Tuhan Jangan manusia Menceraikannya Hingga dalam prison Tidak ada Berceraian Dari Dari mulai Dia menikah Sampai mati Ya harus itu istrinya Nah yang namanya Manusia kan Dalam melakukan Perjalanan Dalam pernikahan Itu kan macam-macam Peristiwanya Ada kecemburuan Ada ini Ada itu Pertengkaran Dan sebagainya Akhirnya Masing-masing Terluka 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 Tapi tetap Hidup bersama Akhirnya Mereka seperti neraka Di rumah Seperti neraka Keluar Mencoba cari Cari surga Akhirnya Masing-masing Punya pasangan Sendiri Nah Kehidupan semakin Nggak ada lagi Padahal Baik Tapi Tapi Prakteknya Banyak penyelewengan Penyelewengan Karena ketika kita Mau menikah Ketika kita Ingin nikah Kita hanya Sekedar melihat Dia cantik Langsung kita nikahi Sehingga Sehingga Seketika kita Sudah nikahi Kita baru tahu Kekurangan Kekurangannya Apapun yang kita Alami dalam Kehidupan ini Semua Karena karma Tapi bukan berarti Karma ini Tidak bisa Dirubah Merubah karma Dengan cara Menerima Apapun yang terjadi Karena apapun yang terjadi Adalah buah Yang Sudah pernah kita Buah dari pohon Yang sudah kita Menanam Sebab Kalau kita Nggak bisa menerimanya Maka Pohon yang sama Akan tumbuh Terjadi pengulangan Sampai kita Memahami Pesan apa Yang ada di dalam Buah yang harus kita Terima Selama kita Belum memahami Maka dia akan Mengulang Pokoknya Kalau kita Belum bayar Sang penagih Datang terus Dengan segala Kesetuhan Ini super 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 Luar biasa Kemahara Orang-orang Marah Orang berbuat Jahat Itu nggak Nampak Di mata Tuhan Karena begitu Terangnya Sehingga Kegelapan Apapun Itu hilang Di hadapannya Dan memang Masalah Kejahatan manusia Sama sekali Tidak menyentuh Kesucian Tuhan Kejahatan manusia Akan kembali Kepada manusia Itu sendiri Apakah Tuhan Yang menghukum kita Apakah kita Kalau berbuat jahat Tuhan Tidak marah Tuhan memang Tidak marah Tapi kan ada yang sadar Jangan tunggu karma Tapi itu banyak yang Banyak yang bertakut-takutan Seperti itu Itu kalimat Tuhan Yang dibahas Karma dan Tuhan Yang dijadikan juga Berlindung Tapi karma Karma adalah Merupakan Bidikan yang bagus Daripada dosa Dosa itu Ya juga Merupakan simbol Bagi yang Belum paham Dosa itu Artinya Perbuatan-perbuatan Yang Merugikan Baik diri Maupun orang Lain Tapi dalam dosa Dalam penyertian dosa Seringkali kita Digambarkan Bahwa yang Menghukum Tuhan Nah ini Disini Akhirnya kita Tidak bisa Sadar diri Selalu menyalahkan Orang lain Menyalahkan Tuhan Menunjuk Tuhan Selamat menikmati